Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-20 Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat masalah luk tragis yang dialami oleh Miranjo Hingga akhirnya Raja Bos datang untuk menyelamatkannya Sementara itu, empat petinggi kerajaan harus berjuang mati-matian menghadapi Oken Dengan sangat brutal, Oken bahkan tak segan-segan melukai tubuh kecil Pangeran Boji Dan hendak membuatnya mati secara perlahan-lahan Namun terjadi hal yang sungguh tak terduga Secara mengejutkan, Miranjo malah hendak menyembuhkan Kage dan Pangeran Boji Di saat yang bersamaan juga, Pangeran Despa dan Pangeran Boji masuk ke dalam pikiran Miranjo Di dalam tempat itu, Pangeran Boji akhirnya bisa melihat kembali sang ibu Yang berdiri tepat di samping ibu Miranjo dan saling menatap dengan Miranjo Melihat itu, seketika saja Pangeran Boji kembali mengingat masa lalunya Yang mana pada waktu itu sang ibu memperlihatkan semua kerajaan mereka kepada Pangeran Boji Namun tak lama setelah itu, Pangeran Boji harus menyaksikan sang ibu tewas tepat di hadapannya Mengingat semua itu, Pangeran Boji lantas tak kuasa menahan air matanya Dan berusaha memanggil sang ibu walau sang ibu tak akan bisa mendengarnya Melihat itu, Pangeran Despa lalu coba memberikan semangat kepada Pangeran Boji Dia berkata jika ibu Pangeran Boji adalah orang kuat sama seperti dirinya Namun di samping itu, Pangeran Despa merasakan firasat buruk atas situasi yang terjadi di tempat itu Sementara itu, Miranjo berpikir jika ibunya dan Ratu Sina ingin memberikan pencerahan kepadanya Dan juga membujuk dirinya untuk bertobat Namun sang ibu malah bertanya kenapa sebenarnya Miranjo melakukan semua hal itu Mendengar itu, Miranjo lalu kembali mengingat saat-saat terakhirnya menjadi manusia Di saat-saat itu, Miranjo kemudian meminta pertolongan kepada Iblis Merah Iblis Merah lalu berkata jika dia akan memindahkan jiwa Miranjo ke dalam sebuah cermin Namun dia akan memakan jiwa Miranjo ketika Miranjo benar-benar sudah mati Iblis Merah juga berkata jika ini adalah kedua kalinya Miranjo sudah mengkhianatinya Ratu Sina lalu bertanya apakah Miranjo masih ingin terus menyakiti banyak orang Walaupun dia tak akan mendapatkan dukungan dari siapapun Bahkan semua pengorbanan yang dilakukannya akan sia-sia Ratu Sina berkata jika dia sudah tak lagi membenci Miranjo Karena sudah mendengar semua yang terjadi pada dirinya Namun Ratu Sina tetap membenci apa yang sudah dilakukan oleh Miranjo Mendengar itu lantas membuat Miranjo sangat kesal Ratu Sina lalu berkata Jika Miranjo bahkan tak bisa membunuh pukranya yang kini sudah menjadi kuat Hal itu dikarenakan ada banyak orang baik yang melindungi pangeran Boci Yang mana hal itu tak dimiliki oleh Miranjo Setelah itu sang ibu kemudian berusaha mengingatkan Miranjo Jika hal yang ingin dicapai oleh Miranjo hanya akan membuatnya semakin menderita Sembari menangis Miranjo langsung membantahnya Miranjo sangat yakin jika dia pasti bisa bersatu kembali dengan Raja Bos Dan juga akan mendapat kebahagiannya Setelah itu Miranjo lalu mengungkapkan semua kemarahannya kepada sang ibu Hingga membawanya ke sebuah ruang hampa yang sangat gelap Di tempat itu Miranjo pun hanya bisa menangis Sementara pangeran Despa yang juga melihat itu lalu menjelaskan kepada pangeran Boci Dia mengatakan jika pangeran Boci adalah orang yang bisa menghentikan Miranjo Pangeran Despa lalu menanyakan bagaimana cara pangeran Boci untuk membunuh Miranjo Namun pangeran Boci langsung menolaknya Dan hal itu membuat pangeran Despa sangat senang Setelah itu dia kemudian memperlihatkan ingatannya tentang Miranjo kepada pangeran Boci Di saat melihat itu seketika saja pangeran Boci meneteskan air matanya Pangeran Despa berkata jika dia juga mulai merasa kasihan kepada Miranjo Namun masalahnya tak ada orang yang bisa menolongnya Scene kemudian berganti Di lain sisi para empat petinggi kerajaan berhasil memotong-motong tubuh Oken Namun lagi-lagi usaha mereka sia-sia Dan kini mereka berempat pun sudah tak berdaya lagi Sesaat kemudian Oken lalu hendak menghabisi APS Hokuro lalu coba menghentikannya menggunakan senjata panahnya Namun secara tiba-tiba Dalam sekejap pedang Oken langsung menembus tubuh Hokuro Sesaat kemudian Miranjo kembali ke dalam cerminnya Miranjo lantas bertanya-tanya sejak kapan dia mulai kehilangan emosinya Apakah dikarenakan sudah mengkhianati perjanjian dengan sang iblis merah Tapi di samping itu Miranjo merasakan Dia adalah cermin yang selalu bersamanya Pangeran Daida juga seakan menyesal dengan sikapnya selama ini kepada Miranjo Sementara itu di tempat lain Pangeran Despa tiba-tiba saja tersadar Dia pun sangat terkejut melihat Kage yang baik-baik saja Pangeran Despa akhirnya mengingat jika semua itu berkat si Miranjo yang sudah menyembuhkan Kage Setelah itu Pangeran Despa kemudian meminta Kage untuk bersembunyi dari Oken Dan segera mencari sang kapten pasukan Satria Dunia Bawah Karena sang kapten adalah satu-satunya orang yang memiliki keahlian untuk menghentikan pendaraan Yang akan menjadi harapan mereka semua Sementara itu sang kapten sudah berhasil menghentikan pendaraannya Dia lalu hendak mengambil pedangnya dan menyerang Oken secara tiba-tiba Namun usahanya sia-sia ketika pedang Oken langsung menghujam tubuhnya Sesaat kemudian Pangeran Boci langsung terbangun Dan berusaha mengadang Oken dengan sisa tenaganya Namun secara mengejutkan Raja Bos tiba di tempat itu dan langsung menghentikannya Secara tak terduga Raja Bos langsung memukul Pangeran Boci Yang mana hal itu membuat KG sangat marah Setelah itu Raja Bos juga memukul semua orang yang terluka di tempat itu Bahkan Mitsuma juga tak luput dari pukulan Raja Bos Melihat apa yang terjadi Pangeran Despa kemudian meminta sang kakak untuk mendatangkan serangan petirnya Namun Raja Bos mengatakan jika hal itu bercuma saja Karena serangan petir tak akan berdampak apa-apa kepadanya Bahkan serangan apapun tak akan berguna kepadanya Setelah mengatakan itu Raja Bos kemudian melakukan hal yang sangat tak terduga Secara tiba-tiba dia langsung menyembuhkan semua orang yang terluka di tempat itu Menggunakan kekuatan sihir yang sama seperti yang dimiliki oleh Ratu Hailing Melihat itu Bebin lantas berpikir Jika Raja Bos sudah menggunakan kekuatan Ratu Hailing yang diwariskan kepada Pangeran Daida Sementara itu KG dan Pangeran Boci terlihat sangat bahagia Dengan bangganya Pangeran Boci lalu memperlihatkan kelincahannya kepada sahabatnya itu Namun kebahagiaan mereka terhenti ketika Oken kembali mendatangi mereka Sementara itu Raja Bos sudah sangat kelelahan Dan juga kehilangan setengah kekuatannya karena menyembuhkan mereka semua Pangeran Daida pelalu mengatakan jika mereka belum bisa mengalahkan Oken Karena itulah mereka akan membiarkan Raja Bos yang akan melawannya Kendati demikian Pangeran Daida tetap berharap Raja Bos dan Oken tewas bersama-sama Karena dia masih belum mengetahui apa sebenarnya tujuan Raja Bos Sementara itu KG juga mengatakan jika Raja Bos menang maka Pangeran Boci layang harus melawannya Sesaat kemudian Raja Bos langsung menyerang Oken Namun Oken berhasil mengindar dan berbalik menyerang Raja Bos Tapi sungguh mengejutkan Pedang Oken sama sekali tak berdampak apa-apa pada tubuh Raja Bos Bahkan serangan titik vital andalan Oken sama sekali tak berguna kepada Raja Bos Hanya dengan sekali pukulan Raja Bos sampai menghancurkan setengah tubuh Oken Setelah itu Raja Bos terus memukulnya sampai hancur lebur berkeping-keping Namun sama seperti sebelumnya Tubuh Oken yang sudah hancur bisa kembali kewujud semula Belum berhenti sampai disitu Raja Bos kembali menghancurkan tubuh Oken Setelah itu dia mulai meremas dan mengumpulkan potongan-potongannya menjadi satu Sesaat kemudian Raja Bos mendapatkan sebuah ide Dia kemudian mulai mencari sesuatu yang ada di dalam tanah Dan secara tiba-tiba Raja Bos langsung mengeluarkan sebongkah batu yang sangat besar Raja Bos lalu kembali menghancurkan tubuh Oken Setelah itu dia kembali meremas dan mengumpulkan potongan tubuh Oken menjadi satu Lalu memasukkannya ke dalam batu besar yang sudah dilubanginya Sementara itu Oken hanya bisa menjerit Dan tak bisa lagi kembali kewujudannya semula Hingga akhirnya Oken pun berhasil disegel hidup-hidup Mereka semua yang melihat itu pun sangat terkejut Dan menyadari jika Raja Bos adalah orang yang sangat berbahaya Namun tidak dengan Pangeran Boci Yang semakin bersemangat untuk menghadapi ayahnya itu Kage bahkan sampai menyesal atas apa yang dia katakan kepada Pangeran Boci sebelumnya Namun Pangeran Boci sudah bersiap dengan pedangnya untuk menghadapi sang ayah Baiklah teman-teman demikian alur cerita Ranking of Kings episode yang ke-20 Akhirnya Raja Bos terlibat dalam pertarungan Setelah sekian lama hanya menonton dan tak melakukan apa-apa Kita juga diperlihatkan sekuat apa Raja Bos yang sebenarnya Sampai-sampai Oken tak bisa berkutik di hadapannya Namun masih belum jelas Raja Bos ada di sisi yang mana Apakah Miranjo atau Pangeran Boci Kita juga cukup dikejutkan dengan sihir penyembuhan yang dilakukan oleh Raja Bos Yang mungkin itu adalah kekuatan alami Pangeran Deida yang diwariskan oleh Ratu Hailing Sementara di lain sisi kita juga dibuat semakin bertanya-tanya Pengkhianatan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Miranjo kepada Iblis Merah Yang mana Miranjo bahkan sudah dua kali mengkhianatinya Kita nantikan saja apa yang terjadi pada tiga episode selanjutnya Seperti biasa teman-teman yang punya teori dan penjelasan lain boleh saling berbagi di kolom komentar Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!